Intro Sebanyak seribu siswa siswi terbaik seprovinsi Riau bersaing pada penerimaan siswa unggul atau PSU Man 1 Pekan Baru Ahad 16 Februari 2020 Tak kalah menarik pelaksanaan tes PSU kali ini full menggunakan IT dengan sistem komputer basi tes atau CBT Pembukaan PSU berlangsung di halaman Man 1 Pekan Baru dengan dibuka oleh Kepala Man 1 Pekan Baru Dr. Andres Haji Marsuki MPD Dihadiri Ketua Panitia PSU 2020 Sarni Lawati MPD Komite Man 1 Pekan Baru, Pengawas, Majelis Guru dan Peserta Tes Tanggapan kita tentang persenangan ujian PSU Man 1 Pekan Baru Riau tahun 2021 ini Sangat luar biasa dibayang tahun yang lalu Kalau sekarang ini berbahasa IT Dan alhamdulillah laporan dari Panitia Bahwasannya yang mendaftar sampai pagi malam itu adalah hampir seribu orang Yang akan diterima cuma dalam kota kita hanya 200 Dalam 8 kekuatan kita untuk nasional Untuk maju ke nasional dan internasional Karena Man 1 mungkin ini sudah dimasukkan ke kelompok Menuju ke internasional Karena visi kami ke depan 2021 ini Karena anak kita sudah persaksi internasional Visi misi kita sudah Man 1 berbahasa IT dan go internasional Oleh karena itu harapan saya kepada anak peserta yang seribu orang ini Yang mendaftar perwakilan dari sekolah dan madrasa yang ikut pada pagi ini Harapan saya ikut dengan sebaik-sebaiknya Karena ini adalah momen bagi kami untuk mencari anak yang paling terbaik Untuk membawa Man 1 kader olimpiade Kader riset, kader robotik dan kelas agama internasional Dan juga kader-kader untuk ke timur tengah Seribu siswa siswi berprestasi yang mengikuti CBTPS Uman 1 Pekan Baru Merupakan peserta terpilih dari seleksi yang cukup selektif Yaitu siswa siswi yang masuk rangking 5 besar Selama duduk di madrasa sanawia atau sekolah menengah pertama Pada siswa yang akan mengikuti tes Sebagai calon siswa Uman 1 Pekan Baru Kita harapkan mereka mengandalkan kemampuan masing-masing Dengan bismillah Dan mereka harus kita latih untuk bersikap optimis Untuk memperoleh hasil yang baik Dalam rangka memacu dan memicu prestasinya ke depan Kuota penerimaan siswa unggul Man 1 Pekan Baru Sebanyak 200 siswa terdiri dari 8 kelas unggur Yaitu kelas agama putra dan putri Kelas mia atau kelas robotik Olimpiade riset dan informasi teknologi Kelas sosial dan kelas bahasa Ini adalah ujian berbasis CBT Di mana anak-anak nanti akan login menggunakan NISFnya masing-masing Kemudian kita akan kasih password Itu tadi Man 1 hebat Di sana nanti anak-anak akan mendownload soal yang ada Maka ketika mereka berhasil mendownload dan mampu mengerjakan soal Sesuai dengan yang telah kita tentukan Secara otomatik nilai akan muncul Tanpa rekayasa Sesuai dengan potensi dan kemampuan anak itu sendiri Untuk jurusan kita buka ada 8 kelas sekarang Jurusannya tetap IPA, IPS, Bahasa dan Agama IPA kita buka 4 kelas IPS kita buka 1 kelas Agama 2 kelas Kemudian ada lagi kelas bahasa atau kelas internasional Yang mendaftar tahun ini ada 1000 peserta Atau 1000 calon peserta didik Kita hanya menerima 200 Sehingga disini memang tidak ada lagi Yang akan bisa berekayasa hasil ujian mereka Mereka akan hari ini ujian Maka hari ini bisa keluar hasilnya Terima kasih